Kita mulai informasi pertama, Saudara Gubernur Aceh Zaini Abdullah resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Atau RSIA, Dr. Gigi Erni Ramayani. Sebagai gantinya, Gubernur melantik Dr. Amri Kiflan sebagai Direktur RSIA yang baru. Pencopotan Direktur RSIA Erni Ramayani ini terkait bobroknya manajemen yang menyebabkan seorang pasien bersalin terlantar selama 11 jam lebih di rumah sakit tersebut. Akibat tidak ada dokter spesialis yang menangani hingga ibu beserta bayinya meninggal dunia. Dalam surat keputusan Gubernur Aceh, tertanggal 1 April 2016, Dr. Gigi Erni Ramayani dibangku panjangkan dan ditempatkan sebagai pelaksana di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh. Intinya Pak Gubernur ingin memperbaiki semua manajemen rumah sakit termasuk RSIA ini. Itu yang penting supaya pelayanan terhadap masyarakat lebih baik ke depan. Sementara Direktur yang baru dilantik Dr. Amri Kiflan mengatakan untuk beberapa hari ke depan dirinya akan beradaptasi di lingkungan kerjanya yang baru dan melakukan pertemuan dengan jajaran fungsionalnya seperti dokter, kepala bidang, bidan, serta perawat untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi selama ini. Ya saya harus konsolidasi dulu, saya bikin pertemuan dulu internal dengan semua jajaran yang ada, baik jajaran manajemen maupun jajaran fungsional, karena fungsional itu juga penting para pelaksana, mulai dari dokter, dokter spesialis, para perawat, bidan, mungkin wakil-wakilnya. Selain melantik Direktur RSIA yang baru, Sekda Aceh Dermawan juga melantik delapan pejabat struktural lainnya. Menurut catatan, sejak pemerintahan Zikir, Kubenur Aceh telah delapan kali merombak kabinetnya dengan melakukan mutasi pejabat untuk memperkuat satuan kerja pemerintah Aceh yang selama ini dinilai masih lemah.